Tidak langsung tapi, tidak langsung tadi. Tidak langsung tadi. Kepolisian Resor Kota Bukit Tinggi melakukan trauma healing pada siswa dan siswi di Sekolah Dasar Negeri 12 Batang, Silasiah, Kabupaten Agam, yang terdampak erupsi Gunung Marapi. Bersama para polisi wanita, penyembuhan psikologis juga melibatkan tim psikolog dari Biro SDM Polda Sumbat hingga personel TNI. Kepolisian Resor Kota Bukit Tinggi Kombes Pol Yesi Kurniati di Kabupaten Agam, Rabu 17 Januari menjelaskan, pemulihan trauma tersebut ditujukan agar mentalitas peserta didik terjaga dan stabil. Terlebih dalam dua pekan terakhir, erupsi Gunung Marapi yang berada di antara Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam juga diikuti dengan dentuman yang sangat keras. Ini mengadakan trauma healing untuk anak-anak yang berada di radius di atas 4,5 km dari kawah Gunung Marapi. Trauma healing ini dilakukan oleh para psikolog dari Biro SDM Polda Sumbat. Trauma healing ini kita juga melakukan sosialisasi dan pembelajaran kepada anak-anak bagaimana mereka, apa yang harus dilakukan ketika erupsi Gunung Marapi itu betul-betul terjadi bagaimana upaya-upaya penyelamatkan diri untuk mereka sendiri. Kombes CSI menyebut trauma healing ini tidak hanya diberikan kepada anak-anak di SD Negeri 12, tetapi juga kepada siswa sekolah lainnya serta masyarakat, terutama mereka yang tinggal pada radius 4,5 km dari kawah Gunung Marapi. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Vandiyogari, Kantor Berita Antara, mewartakan.